Selamat pagi, teman-teman wartawan, teman-teman PPSI, sama para legenda, dan kita lupa tentunya orang tua, sama Kevin. Tahun lalu kita merayakan kemenangan Kevin di tempat yang sama, 2017, dengan perasaan yang lebih menggelora, karena ada suatu yang baru, juara ganda putra, baru dari Indonesia, masih muda lagi waktu itu. Sekarang terulang lagi dengan capaian yang lebih, kalau tahun lalu rada deg-degan, karena pertarungannya sengit, tahun ini kelihatannya lebih lancar. Jadi, kita semua bangga bahwa Kevin sudah bisa menyamai prestasi para legenda kita yang dua kali juara berturut-turut. Ada tiga kalau misalnya, benar Pak Christiana di Candra, Jusun Johan, Diki Reksi, terakhir ini, yang dua tahun berturut-turut lah ya. Ada lagi yang dua tahun tidak berturut-turut, Harianto Kartono, tapi ini dua tahun berturut-turut. Dan punya potensi untuk terus menjadi tiga kali berturut-turut, empat kali, dan seterusnya saya harapkan akan nyambung-menyambung. Kita sengaja hari ini memberikan apresiasi sebagai bentuk kebetulian Jaro Foundation. Sebelum berangkat, kita juga bisa memberi istilahnya komitmen satu lagi. Tiket.com kita bisa tarik untuk menjadi sponsor jersey kita, untuk setahun mendatang. Jadi, kita di jersey-nya sudah komplit, ada libeli yang di tengah, di depannya ada tiket.com, sesuatu yang baru. Tapi, komitmennya sudah jelas seperti kata Pak Jeffrey. Kemudian, kita juga selalu memberikan apresiasi berupa publikasi bahwa pencapaian Indonesia ke iklan-iklan di seluruh media di Indonesia pada saat sehari setelah Kevin juara, itu juga merupakan bukti apresiasi bahwa Jaro Foundation akan terus mendorong dan memberikan apresiasi kepada semua atlet bulu tangkis dari PP Jarum yang bisa mencapai prestasi tertentu yang membanggakan kita semua. Saya waktu itu berkolaborasi dengan Pak Sekjen Ahmad Budiato yang kebetulan pada saat Olenglen menjadi team manager untuk mengejar logo tiket.com itu ada di semua uniform itu. Dan beliau langsung turun ke sana, ke Olenglen, day to day melihat perjuangan dari hari ke hari dengan semua titik bengek yang sangat ribet. Nah, saya akan memanggil beliau untuk menceritakan langsung biar tidak pakai perantara. Kalau saya ngomong nanti katanya-katanya ini langsung. Makanya saya harap Pak Budiato menampingi saya silahkan membeli testimoni. Silahkan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Terima kasih ini Pak Yopi yang diberi kesempatan untuk hadir di acara yang begitu membagiakan dan membanggakan buat insan bulu tangkis Indonesia. Karena kalau bicara olenglen kemarin, niatnya harapannya memang setinggi gunung. Tapi memang endingnya ya kita masih berbangga karena ada Kevin dan Gideon. Terima kasih ini buat pasangan kita, Kevin dan Gideon yang membuat. Kebetulan saya kemarin pertama kali datang ke Olenglen dan dapat tugas sebagai tim manajer. Jadi memang dedegan Pak Yopi. Dedegannya dua. Satu dedegannya tadi ada misi last minute harus memasangkan ini, masangkan tingkat.com. Itu juga harus approach ke sana kemari, ke Yonek terutama ke Black Co. Betulan dia sangat kooperatif, dia sangat membantu kita. Kemudian juga pada ATT yang lain dari sponsor lain juga betulan sangat kooperatif. Tapi memang secara real ternyata beda rasanya nonton di rumah dengan ada di Birmingham kemarin. Ada dua hal yang membuat saya mendapat pengalaman yang luar biasa. Yang pertama adalah tadi pertama kali ke sana dan langsung membawa tim dengan tanggung jawab dan tantangan yang luar biasa. Karena kelihatannya harapan masyarakat Indonesia begitu tinggi atas kembalinya kejayaan bulu tangkis Indonesia. Dan ini memang kemarin kita kepengennya yang muda yang naik, yang dewasa pun, yang sinewa pun juga tetap berprestasi. Tapi secara berkata lain, sisi lain kemarin kalau kita bicara ganda campuran, kita agak tidak sesuai harapan. Tapi sisi lain juga kita mendapatkan regenerasi yang baik. Tapi untuk syaratan buat Kevin dan Gideon waktu itu adalah saya perhatikan memang berbeda tampilan mereka dengan teman-teman yang lain. Dan saya memang sangat salus kalau pas mau permainan pertandingan, pemainnya begitu santai. Kita-kitanya yang setengah mati, termasuk Putseri juga mungkin di jalan ke sana kemarin saya tahu dia juga harus menyiapkan pemainnya dengan baik. Justru pas pada finalnya, kalau kemarin saya betulan nonton ditemani sama Vita, dia sampai kaget karena tangan saya sedingin es. Ya memang tantangannya luar biasa karena bahkan kalau sampai Kevin dan Gideon ini gagal, ini catatan luar biasa buat saya yang pertama kali ke sana dan membawa gagalan. Itu rasanya mungkin tidak tertanggungkan buat saya sendiri. Karena harapan yang tercipta oleh rekan-rekan di PBSI itu seolah-olah kalau saya berangkat itu harus membawa hasil. Ini bukan satu bahan yang gampang sebetulnya. Itu loh Pak Yobi. Ya, ya.